Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial khusus untuk warga DKI Jakarta yang tidak melakukan mudik di Hari Raya Idul Fitri. Bantuan khusus itu diharapkan masyarakat menunda untuk pulang ke kampung halaman. Menteri Sosial Julia Ribatubara mengatakan saat ini Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian lain masih menghitung kisaran dari bansos khusus tersebut. Kementerian Sosial juga masih menggodok kebijakan ini agar tidak tumpang-tindih dengan program bantuan sosial lainnya. Selain itu, pemerintah berencana melibatkan ojek online dalam pendistribusian bantuan sosial. Menteri Sosial menargetkan bantuan sosial tersebut dapat direalisasikan pada pertengahan bulan April mendatang. Akan dibutuskan, akan diberikan bansos khusus untuk DKI dalam rangka untuk merendam arus mudik ke daerah lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Menko Maritim dan intinya tadi juga Bapak Presiden meminta agar seperti yang disampaikan Bapak Menko Maritim karena sudah cukup banyak program-program bansos yang digelontorkan oleh pemerintah antara lain yang seperti PKH, program Sembako dan sebentar lagi Kartu Prakerja dan beberapa insentif kepada dunia usaha kami diminta untuk menghitung dengan cermat agar tidak tumpang tinggi. Sehingga benar-benar yang terdampak paling parah, khususnya para pekerja harian, pekerja di sektor informal, khususnya di DKI ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Kita berkoordinasi dengan baik dengan Pemda DKI karena ada 3,7 juta yang harus dirawat Nah itu kami bertukar data dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri Sosial sudah memfinalisasinya Misalnya, nanti karena pembelian voucher, bawaan barang itu kita lagi menghitung untuk tetap melibatkan Gojek dengan Grab sehingga juga mereka ada kerja juga dan nanti saya pikir dalam beberapa waktu ke depan akan terbentuk nanti mekanisme ini sendiri Terima kasih